Intro Oke jadi terima kasih Jadi hari ini ada pelapor kita Saudara Esa yang melaporkan Terkait adanya Ancaman yang dilakukan Dalam media sosial instagram Dan tadi dari saudara Esa juga dengan Satu saksi itu orang tuanya sendiri Juga sudah kita mintakan keterangan Untuk klarifikasi terkait kasus tersebut Untuk ancaman kita kenakan Pasal 451 Karena itu ada Beberapa kata-kata yang mungkin bisa dikategorikan Sebagai konten kesusilaan Dengan ancaman 6 tahun Dengan denda 1 miliar Jumto pasal 45B Dimana disitu ada Kata-kata yang mengancam Dimana ini di ancaman denda Sejumlah 70 juta Dan ancaman penjarahnya selama 4 tahun Berapa pun yang dilaporkan? Berapa akun yang dilaporkan? Ini tadi ada beberapa akun Yang memang kita belum memastikan Akun ini milik siapa Ini masih dalam proses penyelidikan Dari pihak kepolisian Tangerang Selatan Membawa bukti apa aja sih Pak? Ada bukti screenshot-screenshot yang pasti Biasanya kan karena ini dari social media Paling mungkinnya merupakan screenshot Dari kapan tepatnya Kamu ngalamin ada ancaman-ancaman? Sebenernya kalau ancaman-ancaman gitu banyak ya Di social media aku biasa temuin gitu Cuman ya yang emang puncaknya ya Sekarang-sekarang ini Yang kayak emang udah bikin aku Rasa terancam dan merasa gak nyaman Dan apa ya Yang menurut aku ya kayaknya Karena aku ini sebenernya melalui proses yang cukup panjang sih Untuk mendiskusikan hal ini gitu Sama orang tua aku Temu Bang Sandi sebagai lawyer dan lain-lain juga Jadi ini mungkin insya Allah udah keputusan yang nanti sih Bang berani tadi laporan sekalian ini ya BAP ya? Klarifikasi Oh klarifikasi Intangifikasi awal dulu Kita dalami dulu keterangan awalnya Nanti kalau memang sudah cukup bukti Tentu akan kita lakukan proses lebih lanjut Ada permohonan perlindungan mungkin? Dari? Dari Sibah? Sudah membuat laporan polisi Ya jadi dilakukan oleh saudara Sibah Langsung membuat laporan polisi Mbak Sibah itu akun tau orang mana? Belum tau Berapa akun sih? Belum bisa disebutkan pastinya Sibah tapi selain DM Ada gak sih ancaman lain yang kamu terima? Teror mungkin atau apa gitu? Kalau sampai saat ini Belum sampai ke telpon dan lain-lain sih Pada saat ini ya Terakhir dia ngacang tamu kapan? Mungkin ada gak? Yang belum melapain mungkin sehari Sebenernya baru beberapa hari ini sih Jampaknya apa sih Pak? Takut keluar atau gimana? Sempat takut Sempat aku sempat Sebenernya kan puncaknya tuh pas aku lagi di lokasi syuting Aku lagi syuting Sempat takut Mau ketemu orang Sempat kayak aduh Orang yang gak aku kenal Tuh kayak aduh-duh-duh Sempat kayak Takut banget deh Dampaknya jadi kayak Takut banget aku mau ketemu orang Tuh kayak jadinya takut Mama juga kena imbasnya Iya Sampai ke mama Kayak gimana mungkin? Apa yang terjadi sama Ancaman juga gak? Iya ya Berapa Bentuk ancaman Ya Pokoknya yang sampai Kita sebagai orang tua juga Punya perasaan takut Kalau apalagi kalau saat gak ada Saya disampingnya juga masih Khawatir Oke mungkin untuk pemanggilan-pemanggilannya Itu tuh Kita akan mulai memanggil saksi Mulai minggu depan Dan kita akan mendalami Untuk terkait Bukti-bukti yang sudah Tadi diserahkan oleh Saudara Esra Kepada kami akan kita dalami lagi Semoga Mohon doanya juga Supaya ada perkembangan Mungkin bisa kita membutuhkan titik terang Dalam kasus ini Siva Kamu mungkin pernah punya masalah Gak sama orang apa sih? Kamu mungkin menaruh keceringan Enggak sih Aku gak berpikir sampai ke situ Gitu sih insya Allah Aku gak mau berpikir ini Mungkin aku punya masalah sama orang Atau dia seseorang yang aku kenal Atau gimana gitu Aku anggapnya Social media itu kan dipenuhi Sama jutaan orang kan Dan aku gak bisa Selalu memfilter Dan menyortir Semua orang itu gitu Jadi ya Kemungkinannya ya Besar sekali Tapi pemicunya apa sih Siwa kira-kira Dari haters kah? Atau memang sebenarnya Bisa jadi Haters Bisa jadi fans Terlalu fanatik Bisa jadi apa aja Tapi selama ini Kamu gak pernah yang diteros Sampai diikutin Sampai ke rumah Atau kayak gimana gitu Atau diikutin Dilin terus Kita pernah gak? Enggak sih Gak pernah Gak pernah Gak pernah yang gitu ya Bang bukti-bukti yang dibawa Udah cukup untuk dikembangkan Dan ini untuk bukti-bukti Seperti screenshot Sudah kita terima Dan keterangan dari Saudara siwa sendiri Maupun dari orang tua Sudah Nah mungkin Selanjutnya kita akan Mencari saksi lain Yang mengetahui Kejadian ini Dan apabila memang Sudah cukup bukti Ya tentunya akan kita Proses lebih lanjut Apabila akun fake Gimana bang? Kalau akun fake Ya tentu akan kita Terusuri ya Dengan teknologi IT Sekarang ini Kita akan terusuri Akun fake itu Siapa yang membuat Siapa yang Sebagai admin Dari akun tersebut Tentu akan kita dalami Seberapa yakin Masalah ini akan Terempus bang? Kalau masalah keyakiran Tergantung fakta hukum Yang kita temukan Ya kalau memang Fakta hukum kita temukan Lebih mudah Tentu akan lebih terang Ya harapan semua orang Pasti kasus-kasus Tindak pidana Dapat terungkap Oke Selalu berani Sekarang pakai pendampingan Khususus atau gimana sih Dari pihak kepolisian Bitu ada Aku Dengan pelaporan seperti ini Sudah cukup Ngebuat hatiku Lebih tenang sih Karena Ya insya Allah Ya dibantu Sama sistem hukum yang ada Dan mungkin Orang mungkin Kalaupun emang Senekat itu Mungkin insya Allah Akan lebih Berpikir-pikir Iya Terima kasih banyak Untuk bang Sandis Aku lawyer Dan pihak kepolisian Tentunya yang udah Ngebantuin juga Sebenarnya aku Ngelapor juga Aku pikir banyak banget Kali ya Orang-orang di luar sana Yang mungkin Mengalami Hal yang sama Kayak pengancaman Apalagi sampai Ke arah Pemperkosaan Atau Ya dengan hal-hal Seperti itu Jadi Ya gak ada Salahnya sih Untuk melapor Sifat Ancaman itu Dalam satu hari Frekuensi Berapa kali sering sih? Sebenarnya Gak sesering itu Dalam satu hari Ya Dalam satu hari Gak sesering itu Cuman dia Sering sekali Dalam beberapa hari Cukup Cukup Apa ya Cukup sering lah Dan menggunakan bahasa yang sangat kuat Sebenarnya sih selama ini Emang ada beberapa akun yang aku pengen laporin Cuman Kayaknya Aduh Ntar aja deh Kayaknya gak penting-penting banget Buat hidup aku Nah kalau ini aku rasa Emang udah waktunya aku ngelapor Butuh waktu berapa lama sih Sifat sendiri untuk akhirnya yakin Bahwa Ngelaporin Pasal ini Kalau untuk Pada kasus ini sih Cukup Cukup lama sih pertimbangannya Sampai aku beraniin Ketemu Buat Buat Meeting bareng sama Bang Sandi Cukup lama sih Sharing ke Risky juga gak? Aku sharing ke orang-orang Sekitar Raksa Apa komentar Emang disupport Untuk Pakur juga Iya Semua Pihak terdekat aku Kerabat aku juga Terima kasih